Intro Cara membuat video Mutant Hybrid Animal dengan HP Android Itu sebenarnya sangatlah mudah Hanya saja kamu belum tahu bagaimana cara membuatnya Ada 4 tahap yang harus kamu lakukan Tahap pertama, kamu akan membuat prompt atau text dengan menggunakan chat GPT Kedua, untuk membuat 2 hewan yang akan digabungkan Kamu perlu menggunakan 1 website AI yang bernama Dremina Yang ketiga, untuk membuat video Mutant Hybrid Animal ini menjadi sebuah konten Kamu perlu editing Nah, aplikasi editingnya cukup dengan menggunakan cap card yang ada di HP kamu saja Nah, yang keempat ini spesial Bagi yang mau serius, nanti aku akan jelaskan di akhir video Karena ini prosesnya agak sedikit rumit Tapi hasilnya wow sekali guys Karena trik yang terakhir ini untuk membuat 2 hewan itu bergerak dan bergabung Nah, bagaimana caranya ikuti video ini dari awal sampai habis Aku yakin kamu pasti bisa, hanya dengan menggunakan handphone saja Kita mulai dari tahap pertama, yaitu membuat prompt di chat GPT Kamu tinggal searching saja di Google, chat GPT Oke, chat GPT Kamu klik Nah, jika kamu belum punya akun, kamu klik aja try chat GPT Nah, disini kamu membuat prompt Kamu bingung nih, nggak tahu mau bikin prompt seperti apa Bikin text apa Bagaimana cara membuat prompt Gampang Aku sudah siapkan di deskripsi video ini Kamu tinggal klik, scroll dulu, lihat di video ada kan Nah, kalau ada kamu coba klik Nanti akan muncul text tuh Nah, itulah prompt yang aku sediakan untuk membuat 2 hewan yang akan bergabung Nah, kamu klik tahan Kemudian copy Nah, di sebelah kanan atas kamu copy Lalu kamu pastikan disini Bukan cuma di handphone Di PC, laptop udah pasti bisa ya Ini aku terangkan dengan menggunakan PC juga Karena saya sudah terbiasa dengan menggunakan PC Oke Yang membedakan hanya tampilan desktop dan tampilan handphone Kalau sudah di copy, kamu pastikan disini Buatlah 3 prompt bahasa Inggris sebagai berikut Boleh bahasa Indonesia juga Kalau Dremina, bisa pakai bahasa Indonesia Sebingung-bingungnya kamu Kamu tinggal ikuti saja step by step video ini Pasti bisa, pasti jadi Aku jamin Cuman ya paling 10 menit jadi Oke Kalau sudah, nih Ada tanda panah Kamu klik Nah, secara jahit Chat GPT akan membuat prompt secara otomatis Seperti ini untuk kamu Tidak perlu mikir, tidak perlu ngetik Kamu tinggal copy saja Oke Hanya beberapa detik, tidak sampai 1 menit sudah jadi Nah, inilah prompt yang akan kita ubah menjadi gambar Nah, disini ada prompt 1 Prom 2 Dan prompt 3 Kita mulai dari prompt 1 Untuk membuat gambar Oke, tahapan pertama sudah selesai Menggunakan chat GPT Kita lanjut ke tahap kedua Menggunakan Dremina Untuk membuat gambar Kita buka tab baru Kita buka Dremina AI Oke, salah tulis saya Gak apa-apa Ini ada tulisan CapCut Kamu klik saja Sebenarnya kamu harus bikin akun terlebih dahulu Kalau misalkan sudah tahap sini Kamu tidak bisa klik masuk Kamu tinggal centang daftar Dan dengan akun CapCut Dan masuk Kalau kamu sudah bikin akun Selamat datang di Dremina AI Dan inilah tampilan website Dremina AI Yang luar biasa Dibuat oleh tim khusus dari Dremina Ini saatnya kita bikin gambar Tidak perlu saya jelaskan secara mendetail ya Karena saya sudah pernah bikin video-video Tentang Dremina di video sebelumnya Kita langsung saja hasilkan Klik hasilkan Nah, tampilannya akan seperti ini Ada bekas-bekas saya bikin yang kemarin ya Nah, kamu kembali ke chat GPT Kamu copy prompt yang pertama nih Ada tulisan copy call D Nah, kamu klik saja Otomatis sudah di copy Lalu kamu kembali ke Dremina Dan kamu pastikan di sini Nah, ini bahasa Inggris ya A high realistic image of A Saya pun nggak ngerti Percaya saja sama chat GPT Kalau kamu mau tahu artinya Buka aja Google Translate Oke Tahapan selanjutnya Gambar 2.pro ini Kamu pilih yang paling atas Yang new Karena ini akan menghasilkan gambar realis Dan kemudian Untuk kualitas Maksimalkan guys Jangan khawatir Bikin maksimal Karena kita mau yang maksimal Oke, untuk membuat video TikTok Atau short di YouTube Kamu pilih yang 9.16 Karena itu tampilannya Tampilan handphone Tapi kalau untuk YouTube Yang landscape 9.16 portrait Untuk YouTube Landscape itu 16 bagi 9 ya Nah, kalau sudah Prom sudah Gambar titik pro sudah Kualitas sudah Jangan lupa ini Semua ini penting Aspek rasio ini sudah Ingatkan lagi ya Untuk tampilan handphone Pilih yang 9.16 Untuk YouTube 16.9 Kamu klik hasilkan Tahapan pertama ini Untuk menghasilkan gambar Dari 2 objek Yaitu harimau dan buaya Sambil menunggu Ini sebenarnya Cuman beberapa detik doang ya Tidak sampai 1 menit Kamu buka lagi chat GPT Lanjut ke prompt yang nomor 2 Lalu kamu copy lagi Dan kembali ke Dremina Kamu pastekan disini Nah, sementara itu Ini udah jadi nih Tuh Harimau dan buaya Kita tidak perlu Kemana-mana Tidak perlu ke padang pasir Tidak perlu Ke kebun binatang Untuk melihat harimau dan buaya Gak perlu Ada nih Nah, kalau sudah Kamu tinggal pilih Yang kamu suka Ya, kalau kamu mau hasil maksimal Silahkan tingkatkan Tapi untuk keperluan konten ini Aku download saja Kalau sudah download Kita sudah punya Satu modal gambar Untuk dasar yang pertama Penggabungan Ini sebelum penggabungan Gambar yang pertama sudah Kita lanjut ke gambar yang kedua Kamu lanjut Kamu buka lagi Chat GPT Kamu copy prompt yang kedua Pindah ke Dremina Lalu kamu hapus Yang pertama itu tadi Kamu block semua Hapus Ilang Terus Kamu pastekan lagi Prom yang kedua Ini udah berbeda Nah, ini kan udah kita bikin tadi ya Nah, kalau sudah Klik hasilkan Dan dia akan menghasilkan Gambar Mutant Hybrid Animal Yang amazing Ini dia Wow Dremina AI Emang keren ya Untuk animal Wow Wih Keren-keren gambarnya coy Wih deh Bingung juga saya harus pilih yang mana ya Nah, ini dia Nanti akan kita jadikan video Di tahap yang ketiga Yaitu Video editing Dengan menggunakan CapCut Yang juga sahabat Atau kakak Dremina AI ini ya Kita pindah ke CapCut Aku gunakan handphone saja Aku gunakan handphone saja Untuk mengedit video ini Gampang sekali Tuh Aku bikinnya di CapCut Di handphone Aku langsung saja Demonstrasikan ke kalian Ini aku pakai Rekam layar handphone ya Sebenarnya kamu bisa Menggunakan template Apa saja yang ada di CapCut Tapi untuk Yang lagi tren ini ya Yang lagi tren untuk Hybrid Animal Ini kamu tinggal Klik Ketik aja Hybrid Animals Nah, disini ada teman kita Kebetulan Yang sudah bikin Yang sudah memfasilitasi kita Dengan template CapCutnya Nih, kamu tinggal pilih Nah, kamu gunakan template Ini perlu kamu perhatikan ya Yang pertama itu Yang belum bergabung Gambar yang belum bergabung nih Yang ini Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Baru Kamu pilih gambar yang sudah bergabung Nah, ini untuk perubahannya Jadi nanti hasilnya Akan seperti ini Kita lanjut ke tahap yang terakhir Ini tahapan yang Sedikit rumit ya Karena ini rumit Jadi saya khususkan Buat kamu yang mau serius Karena gambar ini akan bergerak Bagaimana cara membuat gambar ini bergerak Nah, kamu Searching di website Hyper AI Oke Website Hyper AI Yang bener Yang kita gunakan Yang ini nih Yang gambarnya Titik Titik Nah, begini ya Hyper AI Nanti kamu diminta Untuk bikin akun terlebih dahulu Dan itu gampang sekali Langsung saja Kalau sudah bikin akun Tampilannya akan seperti ini Hyper AI Di sini ada banyak fitur Kamu Klik saja Image Image to video Karena aku akan hanya menjelaskan ini Kemudian Keyframe conditioning ini Kamu klik Untuk merubah ini semua Kalau enggak Ya, akan seperti ini Jadi kamu harus klik ini dulu Pilih gambar yang Sudah kita download tadi Gambar buaya dan harimau Yang belum jadi Kemudian Ini saya belum pilih ya Yang mana ya Ini ajalah Aku pilih yang ini Aku download Kemudian Yang untuk Hasil akhirnya itu Kamu Jangan sampai kebalik ya Kalau kebalik nanti Kebalik juga hasilnya Yang udah jadi Jadi belum jadi Yang udah bersatu Jadi misah Aneh jadinya ya Oke Ini yang belum Ini yang sudah Nah, kalau sudah begini Kamu kembali ke chat GPT Ini yang saya katakan tadi Jangan sampai close Atau kamu Copy promnya 1, 2, 3 Kamu bikin di notepad Jadi biar enggak hilang Nanti kalau ini Udah ter-close gitu Yaudah Enggak apa-apa Kamu udah punya salinannya Di notepad HP kamu Atau kamu catat Ya, terserah lah Oke Prom yang ketiga Ini kamu gunakan Dan kamu copy Kemudian Nih Di bawah sini Nih Ada di sudut bawah sini nih Di bawah sini ya Kamu pastikan di sini Nah, deskripsinya sudah masuk Saya juga gak ngerti Ini apa tulisannya Tapi ya Udah percaya saja Sama chat GPT Kalau sudah Tekan OK Atau Enter Tinggal menunggu Dan hasilnya Akan selesai Oke Sudah diproses Jangan sampai Enter 2 kali Dia akan Kalau sampai 2 kali Dia akan Meng-generate itu Sebanyak 2 kali Sementara kita menunggu ini Kita kembali ke Dremina Terlebih dahulu Karena kenapa? Karena Mohon maaf ini Bapak Ibu Saya pengen si Dremina Punya ini Dremina ini Ya untuk Pengembangannya ya Boleh apa enggak ya Saran ya Kalau Dremina ini Punya ini Yang dimiliki oleh Hyper ini Ini dia hasil Untuk Hyper AI Wow Kalau sudah Kamu download Tinggal kamu Masukkan ke CapCut Untuk editing ya Caranya sudah tahu kan Tadi Sama saja sih Tinggal memasukkan Foto atau video Nah Langkah terakhir Ini kan Cuman sudah bergabung Bergabung Mentok Di sini Untuk membuat Dia berjalan Nah Lanjut Tadi kan Pergerakan Untuk bergabung Step selanjutnya Untuk menciptakan Penggabungan ini Berjalan Tuh Harimau Tuh Gak cuman Ngeong gitu Doa doa Enggak Nah Kamu klik lagi Harimau ini Kamu Klik Hasilkan Video Kamu Ketik saja Di sini Kamu ketik Harimau Berjalan Jangan Sampai salah Ketik Harimau Berjalan Oke Siap Di sini Biarin Acak Dan Pilih normal Saja Untuk Lambat Cepat Gak usah Normal mending normal deh, percayakan saja sama Dremina yang normal, oke kalau sudah, klik hasilkan nah, udah jadi nih wow, wow, wow ini dia nih, oke nah, kalau sudah jadi, kamu tinggal download setelah download, kamu ke CapCut itu dia guys, cara untuk membuat Mutant Hybrid Animal semoga kamu bisa menggunakan website ini dengan jauh lebih baik dari saya, atau dari awal kamu bikin, seterusnya kamu terus mempelajari ini silahkan tag medsos kalau kamu pengen share ke saya, boleh di Instagram TikTok, namanya sama aja Michael Orlando juga, nanti saya share apa yang sudah kamu hasilkan, kalau mau oke, terima kasih, silahkan subscribe channel ini, kalau kamu suka supaya kamu bisa mendapatkan rekomendasi-rekomendasi video AI dari saya, karena channel YouTube Michael Orlando sekarang lagi fokus bahas tentang AI oke, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat dan jangan lupa, buatlah konten yang mencerdaskan kehidupan baru saja, ha, ha ha, ha he's back he's back selanjutnya, semoga bermanfaat